Intro Halo apa kabar, kini saatnya saya Auriga Gustina mengantarkan berbagai informasi dari Medan. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Gedung Juang Kota Pematang Siantar terbakar hari Rabu. Diduga api bersumber dari pembakaran sampah. Diduga karena memacu sepeda motor dengan kecepatan tinggi, seorang remaja di Kabupaten Asahan tewas akibat sepeda motornya menghantar mobil yang sedang terparkir. Ribuan ekor sapi di Kabupaten Langkat tertular penyakit mulut dan kuku. Pemerintah kewalahan karena obat-obatan masih terbatas. Kebakaran melanda gedung Juang Kota Pematang Siantar hari Rabu. Diduga api bersumber dari pembakaran sampah di lantai 2 gedung. Asap tebal akibat kebakaran terlihat muncul di lantai 2 gedung Juang Kota Pematang Siantar yang terletak di Jalan Merdeka, Kelurahan Proklamasi Rabu kemarin. Warga yang berada di sekitar gedung terlihat berkerumun menyaksikan kebakaran. Tak lama berselang, petugas pemadam kebakaran datang memadamkan api di lantai 2 gedung bersejarah ini. Petugas melokalisir lokasi kebakaran agar tidak merembet ke bawah maupun ke bangunan lain di sekitarnya. Dugaan sementara kebakaran disebabkan oleh api sampah yang dibakar beberapa pemuda pang yang memanfaatkan gedung Juang yang kosong untuk berkumpul. Duga sementara dari BPRU 6, prosesnya yang dilakukan adalah anak-anak panggungan. Dan sekarang sudah siangkan oleh biadangkar dan anak panggungan masih dikari. Diduga dibakar atau korset? Pengalaman, sebelumnya memang bahwa disini pengenangkan anak-anak panggungan. Jadi yang sering dibakar terlalu ada sampah-sampah yang ada di perujuan. Untuk perugian belum tahu ya Pak? Itu perugian belum tahu, karena yang tidak ada sampah yang ada di atas atau di atas. Polisi yang datang ke lokasi kebakaran segera melakukan penyelidikan dan mencari para pelaku pembakar sampah yang hampir menghanguskan bangunan gedung bersejarah tersebut. Yena Semara melaporkan dari Kota Pematang, Siantar. Dua bangunan yang digunakan untuk usaha bengkel motor dan warung mie di Jalan Besar Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, hangus terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Warga di Jalan Besar Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, mendadak panik saat terjadi kebakaran yang menghanguskan sebuah bengkel motor dan warung mie Aceh pada Rabu dini hari. Api diduga berasal dari bengkel motor, kemudian merembet ke warung mie Aceh yang ada di sebelahnya. Banyaknya material mudah terbakar mengakibatkan api cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi rumah. Lima unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Deli Serdang dan tiga unit mobil pemadam kebakaran dari Kota Medan didatangkan ke lokasi kebakaran. Ramainya warga sekitar yang mendekat ke lokasi justru menghambat petugas kebakaran yang hendak melakukan pemadaman. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Deli Serdang menyebutkan dugaan sementara kebakaran dipicu arus pendek dari bengkel motor. Lima unit dari kita dari Serdang, tiga unit dari Medan, dua dari Galata. Sejauh ini ada korban jiwa, Pak? Saya mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada karena melihat dari beberapa kejadian yang saya lihat bahwasannya kepedulian kita terhadap instalasi listrik terutama yang kapasitasnya sudah makin meningkat tapi mereka masih tetap menggunakan instalasi yang lama. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini namun petugas mentaksir kerugian yang diderita korban mencapai ratusan juta rupiah. Ramadam Dhani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Seorang remaja di Kabupaten Asahan tewas dengan kondisi motor tersangkut di badan pick-up. Korban tewas karena melaju dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak mobil yang tengah terparkir. Kakak korban menangis histeris menemukan adiknya yang tewas di tempat. Peristiwa ini terjadi di Jalan Pabrik Benang, Kabupaten Asahan. Video kecelakaan ini beredar di media sosial dan santer beredar informasi korban tewas karena balap liar. Namun hal itu ternyata tidak benar. Polres Asahan membantah jika ruas jalan lokasi peristiwa maut itu dijadikan balap liar yang menewaskan korban. Menurut Kanit Laka Lantas Polres Asahan, setelah dilakukan olah TKP, korban berkendara sendirian. Kemudian mengalami kecelakaan akibat mengendarai motor dengan kecepatan tinggi tanpa memperhatikan keberadaan mobil pick-up yang tengah terparkir. Kami menduga pengendara sepeda motor Vario kurang hati-hati dan kurang konsentrasi. Dan kami duga juga dengan kecepatan tinggi mengendarai sepeda motornya. Sehingga tidak melihat bahwasannya di depannya ada parkir sebuah mobil barang pick-up. Sehingga menabrak bagian belakang mobil pick-up tersebut. Apakah ada dari keterangan saksi ada mereka balap liar atau apa gitu? Kalau itu masih kami lakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari keterangan saksi yang diperoleh, tidak terdapat pemotor lain yang menjadi rekan korban beraksi balap liar di ruas jalan itu. Korban tewas karena mengalami pendarahan akibat benturan keras di badan mobil dan asfal. Jatuh terbental korban tewas di tempat. Tiala Wialubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Dua orang kakak beradik di kota Tebing Tinggi neka cabuli anak di bawah umur di dalam kamar kos. Akibat perbuatan bejat mereka, kini kedua tersangka mendekam di balik jeruji besi. Dua orang kakak beradik berinisial IP dan MI ditangkap polisi berdasarkan laporan ayah korban ISN 16 tahun bahwa anaknya tidak pulang sejak 14 Mei 2022 lalu. Berespon laporan tersebut, petugas unit PPA Satreskrim Polres Tebing Tinggi melakukan penyelidikan hingga menangkap kedua tersangka di kamar kos mereka di Kelurahan Deblosundoro, Kecamatan Padang Hilir, kota Tebing Tinggi, pada Senin 23 Mei 2022. Berdasarkan keterangan tersangka IP, sebelum kejadian mereka saling mengenal. Pada 18 Mei 2022 lalu, korban IS datang ke rumah kos tersangka untuk menumpang tidur karena tidak ingin pulang. Saat di dalam kamar kos, sebagai kenalan bukannya melindungi, namun IP dan MI justru mencabuli korban secara bergantian. Tersangka atas nama IP melakukan persetubuhan terhadap korban, di mana adiknya sendiri pada saat itu sedang tidur. Kemudian pukul 04.00 WIB, adiknya atas nama MIH juga ikut melakukan persetubuhan terhadap korban atas nama ISN, dan pada saat itu abangnya itu juga sedang tidur. Artinya korban dengan pelaku memang kenal ya? Korban dan pelaku baru kenal sekitar satu minggu. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 81 ayat 2, subsider pasal 82 ayat 1, Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sama sekali dia enggak tahu perempuan itu masuk. Nggak melihat sama sekali. Muhammad Hamdani melaporkan dari kota tebing tinggi. Nggak dilihat. Tempat ibadah terus menjadi sasaran empuk pelaku kejahatan. Bertempat di Masjid Agung Rantau Prapat, seorang pria yang berpura-pura sebagai musafir, terekam CCTV dengan tenang memilih dan memasukkan kontak infak masjid ke dalam tas lalu kabur. Inilah rekaman pencurian kotak infak Masjid Agung Rantau Prapat di Jalan Ahmadiani, kota Rantau Prapat, Labuhan Batu. Video ini membuat geram jamaah masjid. Salah satu ikon sejarah kesultanan Bilah di Kabupaten Labuhan Batu ini tidak luput dari sasaran kejahatan pencuri. Dalam rekaman CCTV tampak pelaku yang berpura-pura sebagai musafir. Memulai aksinya memilah kotak infak sembari memantau situasi di masjid. Pria yang mengenakan kaos oblong dan celana berwarna hitam tersebut kemudian mengambil satu kotak infak utuh. Usai mencuri pelaku berjalan tenang meninggalkan arel masjid. Hilangnya kotak infak berikut isinya, baru diketahui pengurus masjid saat menghitung jumlah infak. Waktu kita malam mau menghitung, mau membongkar kotak, karena kita malamnya kita biasanya kita ambil isinya kotak infak. Di situ baru ketahuan bahwa aku kurang satu kotak. Melalui CCTV nampak bahwa memang betul diangkat. Pelakunya apa, Pak? Apanya? Pelakunya? Tidak kenal. Kalau di taksi berapa, Pak, isi kotak infak? Kalau seminggu itu lebih kurang satu juta seteng. Seteng, Pak. Diperkirakan kotak infak yang digasak pelaku berisi jutaan rupiah. Sementara rekaman CCTV pencurian diunggah pengurus masjid ke media sosial untuk memudahkan penangkapan pelaku. Tutia Lapia Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuhan Batu.